Nah terus kenapa sih saya pilih Antam dibandingkan saham lain Ya Kalau teman-teman perhatikan kayak sahamnya seperti Teens dan juga apa namanya Saham lain selain Teens itu Misalnya ada saham PTP ya kemarin bagi dividen itu Mereka semua ke naik pegas juga ya Mereka tuh naiknya tinggi terus gak ada BES harganya segala manja secara teknikal itu sebenarnya Menarik tapi resikonya Tinggi sedangkan kalau saya kan carinya Resikonya rendah abis resikonya rendah Baru kita cari potensi upset yang tinggi Nah saya ngeliat dari Antam ini Dia tuh mungkin akan ada sideways yang cukup panjang ya Jadi bagi teman yang mau beli Antam Harus persiapkan diri Ketahuilah bahwa Antam ini bukan barang yang akan cepat naik Gitu ya Itu poin yang harus teman-teman perhatikan Dan teman-teman harus sadarin gitu Jangan sampai beli asal beli Tapi gak tau ini akan naiknya kapan Kita semua gak ada yang tau sih Tapi maksudnya Jangan berekspetasi terlalu cepat gitu Ada saham-saham yang memang dia butuh waktu teman-teman Dia butuh waktu untuk naik cepat gitu Nah terus ada pertanyaan nih Kenapa gak Inko ya Ya Inko harganya udah naik duluan Kalau Inko harganya 4.500 Saya pasti akan pilih Inko Atau minimal Inko harganya di 5.000 lah Saya pasti akan pilih Inko Tapi masalahnya Inko itu sekarang udah 7.000-an teman-teman ya Jadi saya udah gak bisa pilih Inko lagi Saya pasti pilihnya yang resikonya lebih rendah Dan juga harganya lebih murah Bukan harga secara ini ya Bukan karena Antam 2.400 Maka Inko 7.000 Maka kita bilang Antam 1.000 murah Bukan kita gak ngomongin angka itunya Kita ngomongin value-nya Value dari Antam ini saat ini Per hari ini tuh lebih murah dibandingkan Inko Ya Jadi beda-beda konsepnya Jadi kalau misalnya kita ngomongin value Kenapa saya pilih Antam ya Value-nya lebih murah dibandingkan Inko Coba kemarin kita bandingkan harga Antam di 2.000-an Harga Inko 5.000-an Saya pilihnya man Ya saya pilihnya Inko Teman-teman bisa cek di telegram Tulisan-tulisan saya tentang Inko ya Disitu lengkap semua detail-detailnya gitu Nah terus ada pertanyaan lagi Kenapa gak nih NICL ya Nah Pump mineral itu saya kurang suka teman-teman Secara BBV udah tinggi segala macam Dan juga Apa ya Kalau kita ngomongin Ngomongin industri ya Kita mungkin Concernnya adalah Di market Market leader itu siapa gitu Dan kalau saya lihat disini kan cuman Inko sama si Antam ya teman-teman Yang listingnya Sebenarnya ada IMIP tuh Apa namanya Indonesia Merowali apa gitu Saya lupa Nah dia akan menghasilkan karakter besar di Indonesia Cuman saya tetap pilihnya Antam sih Karena dia banyak proyek yang berhubungan dengan pemerintah Tapi Antam ini Langsung kenanya Dia karena BUMN Jadinya kena langsung ke proyeknya gitu Jadi lebih menarik menurut saya pribadi secara prospek Ya jadi bukan masalah Apa ya Kalau teman-teman mau NICL gak masalah Tapi menurut saya pribadi Dasar-dasar fundamentalnya Masih lebih kuat dan Antam Cuman Sekali lagi saya katakan Mungkin ya Mungkin Potensi kenaikannya lebih tinggi nanti NICL Mungkin Tapi Jelas yang saya katakan sekarang adalah Resikonya di NICL lebih besar Mereka Antam Teman-teman pilih mana Teman-teman mau pilih yang resikonya lebih tinggi Ya Konsepnya sama lah High risk, high return lah Mau yang high risk, high return Mau go pilih NICL Karena dia kan nickel juga gitu Tapi mau yang resikonya lebih rendah Dan lebih aman Silahkan pilih Antam Atau pilih INCO Disini saya pilihnya Antam ya Karena tadi pertimbangannya Valuasi lebih rendah Gitu ya Jadi Dibedakan ya teman-teman Kalau saya kan concernnya kan Ke resiko dulu nih Resikonya lebih rendah Jadi saya sikat gitu Jangan karena Tadi di grup Yang nanya ya Harga BKSL 51 Berarti resikonya 2% Bukan Bukan resiko disitu teman-teman Bukan karena 50 itu harga Harga terendah Dia gak bisa turun dari 50 lagi Bukan karena itu Tapi karena valuasi BKSL di 50 pun Saya juga bingung Mau beli apa enggak teman-teman Jadi bukan karena dia gak bisa turun lagi Harganya Itu kita ngomongin udah teknikal lagi Udah bukan ngomongin valuasi Itu 2 hal yang berbeda gitu Basisnya adalah Tetap di fundamental Kita harus screening Kita harus pilih Sam-sam yang fundamental yang bagus Nah maksudnya kapan Ya kita pilih timingnya Dari teknikal gitu Jangan dibalik teman-teman Jangan karena kita lihat Harganya turun terus ya Seperti mungkin Teman-teman perhatikan Yang namanya True BKSL Segala macem yang sam-sam Seperti itu Well dulu saya sempat bikin video BKSL Tapi saat itu ada prospek ya gitu Ada prospek yang bagus Sekarang saya gak update Tentang BKSL Jadi saya gak berani komen lebih jauh Tentang BKSL Cuman Dari fundamental terakhir yang saya lihat Dengan PI yang masih minus Saya jadi gak berani Beli saham-saham seperti itu Kecuali ya Kecuali kayak Kasusnya seperti friend Friend itu saya baca Non-report itu tebal Teman-teman ya Saya baca non-report Dan friend itu tebal banget Dan Saya paham Kenapa dia rugi Dan saya pahamin Kapan dia akan untung Itu beda cerita Kalau saya punya insight Tentang saham BKSL Sedalam itu Saya mungkin akan beli BKSL Cuman bedanya saya gak Gak punya Pemahaman tentang BKSL Sedalam itu Jadi saya gak akan beli Saham yang saya gak ngerti Bisnisnya seperti apa Cari uangnya dari mana Dan bagaimana valuasi Kedepannya itu Saya gak ngerti Prospeknya gimana Saya gak akan beli Jadi saya cuman beli Yang saham yang saya ngerti Prospek bisnisnya Dan juga Saya rasa ini bagus gitu Itu sih simple ya teman-teman Nah Kalau Antam ya Balik lagi ke Antam tadi ya Tadi saya udah ngomong ya Target harganya adalah Rp. 3.000 sampai Rp. 3.100 ya Even ke Rp. 3.000 sampai Rp. 3.100 aja ya Kalau kita ngomongin P.I ya Sekarang P.I nya Antam itu 9,84 ya Per annualnya ya Saya buka kalah terus sebentar ya P.I nya Antam Misalnya kita ngomong Harga Antam Rp. 3.000 aja ya Kita ngomong Rp. 3.000 Sekarang kan Rp. 3.000 dibagi Rp. 2.400 Dikali dengan 9,84 Ketemulah Sekali lagi saya katakan Kalau harga Antam Rp. 3.000 Maka P.I nya Antam itu Hanya Rp. 12,3 Ya Sekali lagi Kalau P.I nya Sorry Kalau P.I nya Kalau harga Antam Rp. 3.000 Maka P.I ratio dari Antam itu Hanya 12,3 kali 12,3 itu masih kecil Masih relatif kecil Dibandingkan dengan Standar reviasi pada Antam Ya Standar reviasi P.I ratio nya itu Masih kecil banget Masih rendah Standar reviasi Antam mungkin itu P.I nya di angka 20 kali ya 20 kali sampai 25 kali mungkin ya Atau mungkin sampai 30 kali Jadi masih jauh banget Compare lagi ya Compare lagi dengan S.A.M.A.S Walaupun saya kurang begitu suka ya Fokusnya di Mas Tapi Misalnya kita compare dengan MDKA Di sini teman ya MDKA itu punya P.I itu 29,48 Ya Sekarang P.I Antam 9 kali teman 9,84 kali ya Hampir 10 kali lah Nah MDKA harganya P.I nya 29,48 Kenapa gitu Kenapa kita gak berpikir Kalau Antam itu punya prospek yang sama Dengan MDKA Ya Walaupun MDKA itu barangnya Selain emas kan dia ada Dari namanya si koper ya Ada tembaganya gitu Koper juga naik terus gitu Tapi kan Antam punya nickel Nickelnya juga naik terus Beda cerita gitu ya Oke ya Nah itu Kalau saya ngomongin Antam Saya ngomongnya singkatnya seperti itu teman Secara gambaran Saya fokusnya di growth That's it Ya Nah sekarang saya masuk ke hutang saya yang kedua teman ya Hutang saya yang kedua itu Kalau gak salah SCMA ya Sebentar saya scroll-scroll dulu nih Atau mungkin teman bisa kasih jawaban nih Hutang saya berikutnya apa ya Habis Antam Mestinya si SCMA sih Oke 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 Bentar ya Sambil saya baca ya SCMA sih mestinya nih SCMA SCMA kali ya Nah Gini teman ya Kalau saya mau ngomongin SCMA Mungkin saya ngomongin MNCN dulu ya Gini teman MNCM itu Basically kalau misalnya kita fokusnya Pada PI ratio teman ya Maka MNCN adalah Opsi terbaik Ya Sekali lagi saya katakan Kalau kita fokusnya pada PI ratio nya MNCN adalah Saham terbaik Karena dia belum naik Dia belum naik tinggi-tinggi banget gitu Maka dari itu PI ratio nya rendah Ya Saham-saham seperti MNCN ini BMTR dan juga segala macem Itu saham-saham yang fundamentalnya bagus Biasanya harganya Volatilitasnya kecil ya Untuk saham-sahamnya Grup MNC ya Tapi Yang saya mau katakan Kenapa sih saya lebih Kalau untuk saat ini ya MNCN kan dia udah naik ke seribu ya Walaupun hari ini turun naik kayak gini MNCN ke harga berapa ya Cuman maksudnya Saya mau teman-teman itu punya kacamata yang berbeda gitu Ada MNCN Ada SMA Pilih mana Tergantung Ya Kalau ditanya pilih yang mana Saya Balik lagi ke teman Tergantung teman Nihatnya gimana Ya Sekarang MNCN itu harganya seribu Kemarin sempat di angka seribu dua lima ya Sempat lagi kayaknya seribu Berapa ya Pak Ingi ya kemarin ya Selama seminggu terakhir itu Seribu dua lima Seribu tiga puluh mungkin ya Seminggu terakhir Oke ya Nah Terus kalau misalnya kita lihat chart tiga bulan disini ya Di bulan April itu sempat ke seribu enam puluhan Well harga segini masih murah untuk MNCN Ya tapi concernnya gini teman-teman ya Sekarang teman-teman Kalau misalnya Buka laptop atau buka apapun ya Atau Tentang-tentang bisa ke Stockbit Atau buka RTI di laptop ya Tentang-tentang buka ke bagian yang namanya financial ya Sekarang kita lihat financialnya dari MNCN Ini mungkin akan jadi Akan jadi apa ya Akan jadi penalaran Kenapa saya pilih SMA juga gitu Dibandingkan MNCN MNCN bagus SMA juga bagus gitu Pilih mana terserah Tergantung macam mata Nah MNCN di tahun 2021 MNCN di tahun 2021 Itu dia punya revenue sebesar 9,6T Oke Ya jadi ntar konsepnya Konsep yang akan saya bahasin adalah Kita ngomonginnya price to sales ya Jadi kita ngomongin salesnya teman ya MNCN itu Dia 9,6T di 2021 Nah Kalau kita balik ke SMA SMA itu berapa Price to salesnya dia SMA itu price to salesnya itu 5,9T ya 5,9T Relatif lebih kecil dibandingkan dengan Posisinya dari MNCN Maka dari itu Kalau misalnya kita ngeliatin dari price to sales Sorry Bukan price to sales Kita ngomongin mungkin dari salesnya ya Itu mungkin ya jelas lebih bagus kita pilih MNCN Tapi kalau misalnya kita fokus di hal lain Contoh lain ya MNCN itu powerfulnya ada di Bagian balance sheet Kenapa? Kalau teman-teman perhatikan di balance sheetnya SMA Itu dia nggak nyampe 2,5T Dia punya total hutang segala macem Nah Teman-teman lihat sekarang cash flownya Dari MNCN Dia punya cash reserve itu berapa banyak Cash reservenya SMA Kalau misalnya mau dibayarin Untuk bayar liabilitasnya dia semua Itu lunas Lunas semuanya Sedangkan dari liabilitas ini Teman-teman ya Kalau kita ngomonginnya Debt to equal ratio Ya kita ngomonginnya Debtnya Debtnya adalah hutangnya ya Hutang berbunganya itu apa Nah kalau kita lihat disini ya Data dari Stockbit sebenarnya udah cukup akurat ya SCMA misalnya Kita tarik disini datanya Oke Kayak biasa ngereg lagi Sebentar teman-teman ya Oke SMA udah kebuka Disini saya buka financialnya Saya coba lihat balance sheetnya sebentar Saya gak boleh kembali kamera ya teman-teman ya Soalnya ntar Apa namanya HPnya lemot nih Sinyalnya juga gak gitu Oke Nih disini Total debtnya Total debt dari SMA Per kuartal 1 2022 Itu adalah 542M ya Ntar teman-teman bisa cek sendiri ya Jadi kalau misalnya omongan saya ini Bisa teman-teman cross check Di apa namanya Video ini kan Saya ntar kan upload ya Di IG ya Terus abis itu ntar Buka Stockbit juga Cross check data yang saya sampaikan Ini bener apa enggak gitu Lagi juga gak pengen bohong Kan ntar bisa di cross check juga Lucu sih kalau misalnya bohongnya Nah disini ya Total debtnya itu Per kuartalnya Itu dia 542M Total debt Sekali lagi total debt Bukan total liability Total liability ya tinggi jelas ya Karena ada hutang usaha segala macem ya Tapi kalau total debt ya kita ngomongin murni Hutang berbunga gitu Nah disini Teman-teman lihat lagi Bagian dari cashnya ya Cash dari si Sebentar mana nih Cash 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 Sebentar ya Saya coba cari ini Disini gak ditunjukin Kalau gak gini Ini gampang ya teman-teman Ada yang namanya total debt Ada yang namanya net debt ya Net debt itu apa Net debt itu adalah Total debt dikurangi dengan cash ya Jadi disini Kalau misalnya kita lihat ya Kuartal 1 Saya tunjukin sebentar ya Susah kalau gak ada Ini gak tunjukin langsung Sebentar ya Ini kelihatan gak nih Ini Ada yang namanya net debt nih teman-teman ya Net debt ini Sampai minus 2000 Ya Minus 2000M Atau minus 2T ya Artinya apa Artinya kalau SMA bayar semua hutangnya dia SMA itu masih punya cash Senilai 2000 Miliar atau 2T ya Jadi SMA masih punya cash 2T Setelah dia bayar semua hutangnya dia Hutang berbunganya loh gitu Jadi powernya SMA ini Ada di yang namanya balance sheet teman-teman ya Balance sheetnya SMA ini powerful Kalau misalnya kita bandingkan dengan MNCN Tau teman-teman ya MNCN itu Kalau kita lihat Financial Sebentar ya Financial disini Oke nge-lag Sebentar Oke Nah kalau kita lihat MNCN disini teman-teman ya MNCN itu net debt-nya Itu masih plus Artinya apa Kalau MNCN pakai semua uangnya dia Untuk bayar hutang Hutang berbunga Itu juga masih ada yang namanya Sisa 964M Hampir 1T Ya net debt-nya Kalau SMA tadi masih surplus ya Jadi mau bayar hutang Masih luber-luber Masih ada 2T teman-teman Beda Balance sheetnya itu beda gitu Secara earnings oke lah MNCN terbaik secara earnings Tapi secara balance sheet ya Secara balance sheet saya pilih SMA gitu Nah terus pertimbangannya Kenapa SMA? Karena harganya anjlok teman-teman ya Harganya anjlok Dan orang-orang itu gak menyadari tentang Proyeksi dari balance sheetnya SMA ini Gitu Orang-orang tahunya SMA anjlok segala macem Terus saya pernah dengar ya Ada yang analisa ya Saya dapat laporan tetap Bukan laporan sih ya Bahasanya ke laporan ya Saya dapat info dari beberapa orang-orang ya Ada yang ngomong SMA ini punya anak perusahaan Namanya Koneksi kalau saya salah ya Karena saya gak terlalu peduli dengan Perhitungan valuasi anak perusahaan sih Saya gak terlalu peduli sih Saya fokusnya SMA cuma balance sheet Video.com segala macem What so ever ya Ya begitu-begituan kalau gak salah itu dimention Dan itu akan meningkatkan valuasi dari SMA ya Akan jadi next apa segala macem Cuma kalau menurut saya pribadi Saya fokusnya sekali lagi SMA adalah Di induknya langsung SMA-nya langsung gitu Ya bukan induknya MTEC ya Tapi SMA-nya langsung secara balance sheet Secara kesehatan keuangan gitu Ya kalau kita lihat dengan posisi balance sheet seperti ini Dan harga SMA-nya anjloknya parah Kalau misalnya kita lihat di trading view sebentar ya SMA itu turunnya udah sekitar 2% nih Kalau dibandingkan dengan Sebentar Kita ngomongin by ini ya By potensi disini ya 58% turunnya Eits Sorry-sorry Kurang detail 58,24% turunnya SMA nih Sebentar-sebentar Ini repot nih kalau Bolak-balik-bolak-balikin nih Ya Turunnya 58,24% nih SMA-nya SMA nih ya Jadi bayangkan temen Ini Orang-orang gak sadar Dengan dia punya balance sheet ya Dia punya power di balance sheetnya dia Harga sahamnya turun 58,24% Meanwhile Meanwhile sekali lagi ya Meanwhile orang-orang itu Mention SMA pada saat di harganya 300an gitu Jadi mungkin banyak nyangkut terus di harga 300an Cuman Bersyukurlah temen karena Dapat kabar tentang SMA ini di harga 200an ya Karena kalau di harga 300an juga saya belum tentu sebut saham SMA sih Karena kebetulan harganya di 200an Mendekati 200 Maka dari itu saya berani sebutin SMA Gitu Yang dengerin kan banyak Nanti kalau misalnya yang nyangkut lebih banyak kan gak lucu gitu ya Gak lucu di hujat online kan gak lucu Mendingan saya cari yang beresiko rendah Biar orang-orang itu aman Kalau orang-orang gak untung Itu nomor 2 Yang nomor satunya adalah Setidaknya orang-orang itu gak rugi Kalau misalnya ikutin pilihan saya gitu Nah Maka dari itu karena saya anggap SMA ini adalah Saham yang resikonya rendah Saya berani untuk share Untuk SMA Begitu ya temennya Jadi Semoga dipahami Saham ini turunnya hampir 60% Pertama Paling kedua Balancingnya powerful Dia punya cash reserve yang besar sekali Dan dia punya Total net debt itu Dia masih minus 2T Artinya dia punya cash lebih 2T Setelah dia bayarkan semua hutangnya dia Dan lagi Harga sahamnya Selain turun tadi ya Mungkin saya bisa ngomong ya Saya bisa ngomong Hal lainnya lagi Ada prospek-prospek yang sebenarnya Saya sendiri Secara pribadi juga gak gitu peduli Contohnya seperti Proyek Piala Dunia Yang mulai tayangnya segala macam Temen harus tau ya Kalau proyek Piala Dunia Apakah akan rame apa enggak Jangan mikir rame apa enggak ya temennya Permasalahan utamanya bukan disitu Permasalahan utamanya Piala Dunia itu penyiarannya mahal Ya Hak siar dari Piala Dunia itu mahal sekali Kalau misalnya mahal artinya apa Marginnya pasti akan tipis temennya Kalau dia gak bisa mengimbangi dengan Apa namanya Dia gak bisa mengimbangi dengan Revenue yang tinggi segala macam Costnya besar Ya marginnya tipis Malahan kalau misalnya Ngadain Piala Dunia Kalau dia gak berhasil Bawa penonton yang banyak Ya bisa amsyong temennya Bukan yang untung malah amsyong Jadi Kalau saya pribadi Pengadaan Piala Dunia ini Pisau bermata 2 Jadi saya gak pernah berani ngomong Piala Dunia ini adalah sebagai prospek Di SCMA gitu Malah kalau baca beritanya Saya gak terlalu peduli gitu Prospek SCMA Karena ada Piala Dunia Enggak Kita ngeliatnya Kita ngeliatnya di Apa namanya Beda insight ya Kita mungkin ngeliatnya di hal lain gitu Kalau saya pribadi ngeliatnya dari sisi Costnya Biayanya Dari penalaian Piala Dunia itu Pasti besar juga gitu Jangan ngomongin untung-untungnya doang Kan biayanya kan besar juga Untuk mendapatkan ke arah situ ya Gitu jadi agak beda ya Oke ya Kalau PBV PBV Tadi saya belum liat nih PBV-nya Sebentar PBV-nya Ini apa nih PBV-nya MNCN itu 0,86 ya Teman-teman ya PBV MNCN 0,86 Kalau PBV-nya SM tadi berapa tuh Kayaknya gedean PBV-nya SM Secara PBV-nya SM Lebih tinggi harusnya sih Kalau saya gak salah ingat ya Sebentar ya 3,23 ya Maka dari itu kan Kalau saya ngomong Kalau kita mencari-nya Berdasarkan Performance harga Segala macem Ya ngeliatnya jangan disitu Ngeliatnya ya Mendingan pilihnya MNCN MNCN 0,86 Tadi SM itu SMA itu 3,23 kali Ya Jadi jauh lebih mahal SMA Secara PI ratio Lebih mahal SMA Secara PBV Lebih mahal SMA Nah jadi View-nya tergantung Temen-temen pilih yang mana Ya Pilih SMA monggo Pilih MNCN monggo View-nya sekali lagi Balik lagi ya Concernnya dimana Pilih MNCN karena apa Harus tau Pilih SMA karena apa Harus tau gitu Oke Hutang ketiga ya Temen ya Hutang ketiga Ini saya Udah berapa lama ya Oke Videonya ya Lelah lanjut terus ya Hutang ketiga ya Oke Hutang ketiga Friend Revisi target price Dan SMRA Oke Mungkin yang menarik adalah Friend ya Saya lupa nih Saya pernah ngomong Friend revisi target ya Oke Friend revisi target dari 150 jadi 120 Nah Temen-temen yang saya Harus sampaikan ya Kenapa Saya revisi target Friend ya Saya awalnya Bullies dengan Friend Jujur Saya awalnya bullies dengan Friend Nah Tapi kalau misalnya kita lihat bola Memang dulu itu Friend itu Dikenal dengan OWK ya Jadi dia OWK terus Obligasi wajib konversi terus ya Private placement Apa namanya Isu segala macam Nerebitin saham terus Dia nerebitin saham terus Akhirnya sekarang Friend adalah Saham Apa Emiten dengan jumlah saham Bredar terbanyak ya Maka dari itu Saya jadi bingung temen-temen ya Saya jadi bingung Ini kenapa dia private placement lagi Emang mau nambah apa Tergantung proyeknya sih ya Tergantung proyek dari Friend itu Cuman Sekali lagi ya Kalau concernnya pada growth ya Sebentar saya sambil charge ya temen-temen ya Udah mau habis ya temen-temen ya Sebentar Oke Aman ya Nah jadi Kita concernnya kita ganti temen-temen ya Kita ganti concernnya Kalau misalnya kita ngomonginnya Adalah tentang growthnya Friend Itu saya gak akan pernah berubah Tapi Di sisi lain Saya juga Berpikir tentang Jumlah saham Bredar ini Kok lama-kelamaan mengganggu ya Karena Kalau kita ngomong secara historical Memang betul dia nambah terus Tapi Apakah worth it gitu ya Apakah worth it Untuk kalau kita lihat ya Apakah dia akan cepat membuat profit yang besar Segala macam itu Kayaknya yang jadi pertanyaan besar gitu